Halo semuanya selamat datang kembali di channel Artur Demi Ini Attila lagi dimana dibawah Main sama babanya Attila main dulu sama babanya ya Ane mau masak dulu ya Makanan kesukaan Attila Langsung dia Ini bukan mainan sayang Jadi hari ini aku bakalan bikin makanan kesukaan Attila Jadi ini salah satu yang Attila doyan Tiap kali makan beberapa kali kita bikin doyan Jadi ini resep dari Baba Ane juga Neneknya Attila Jadi Sarma Namanya Sarma Jadi Sarma biasanya kita pakai daun anggur Bisa dari daun anggur atau daun kol Jadi kayak ini sih kayak siomai Cuma siomai itu kan Intinya siomai tapi kalau siomai kan kayak isinya daging gitu kan dalamnya kan ya Daging sama tepung Siat ini Ya daging sama tepung Nah jadi yang ini saya akan isi daging juga Daging cincang sama nasi Jadi gitu jadi ala Turki Sarma siomai gitu ya semacam Jadi ini akan kita pakai beras Nasi Sama ini ada bulgur Jadi bulgurnya itu semacam gandum Kayak nasi jadi entah kalau udah mateng Tapi dia lebih perak gitu lah ya Dan ini kita pakai bulgurnya yang kayak nasi Yang gede-gede Bukan yang ancur gitu Soalnya ada juga bulgur yang kayak nasi Cuma dia ancur tipenya Bawang Bombay Terus ada Maidonos atau Parsley Ini nggak pakai semuanya sih Gikit aja Karena Oh ini yang paling penting nih buat apa Buat ngegulungnya Jadi kita pakai daun paze Kalau disini namanya saya nggak tahu Kalau di Indonesia kayaknya nggak ada deh Entah ada atau nggaknya Ini saya udah rebus duluan tadi Sama air panas aja gitu Jadi ini akan kita gulung Daging cincangnya sama si nasinya ini Pakai si daun ini Ini daging Daging cincang Daging sapi cincang jadinya Ini yang menu utamanya Menu utamanya Yaudah saya kita mulai dulu ya Kita siap-siapin Gila lagi ya Begitulah Semua dimainin Yang penting dia Apa Anteng gitu kan Kalau selama saya Masak jadinya Saya membiarkan dia Apa adanya Mau ngapain aja Kalau selagi ada babanya Si ya enak lumayan Kalau misal dia berulah Bisa Bisa suruh babanya Apa Jagain gitu Kalau lagi sendiri Ya Gitu deh Mut-mutan Kadang saya harus gendong sambil Karena dagingnya cuma dikit Jadi kita Halo Jadi gini lah ya Halo Jadi karena dagingnya dikit Jadi kita pakai dikit aja Buat si Apa namanya Borda Daun Bukan daun Bawang bombaynya Terus kita potong Percik-kecil Perih ya matanya Habis potongin Padahal cuma dikit doang Bawangnya ya Perih Intinya terus Habis itu kita akan Masukin si Bawang bombaynya Ke si Mana Ke si tempatnya Ya Batagan Terus Ini parsley Parsleynya juga Segini aja Saya pakai ya Nggak pakai semuanya Dipotong-potong Tipis Supaya Apa namanya Nggak terlalu Jadinya kecil-kecil aja gitu Terus ini udah dipotong Dan kita akan masukin ke si Dalam adonannya Ini Atila Akhirnya saya ambil Karena dia ber Tadi babanya lagi ada kerjaan Terus abis itu dia Merantau sendiri Kemana Abis itu dia benar-benar nangis Terus saya lihat Ternyata dia lagi masuk kamar Sendiri Dan menangis Aduh Ngantuk Kepotong dong nih masaknya Bentar ya Sabar ya Ini saya lagi ini Nasi Beras Jadi beras Jadi ini nasinya Dimasukin nasi beras Bukan nasi ya Beras Tadi videonya kepotong Tadi Apa namanya Saya harus tidurin Atila dulu Akhirnya Atila bobo Sekarang Jadi saya lanjutin masak Cuma mungkin Nggak bisa keras-keras suaranya Semoga suaranya kedengeran ya Oke Jadi ada tiga Ada beberapa bumbu Spicenya Rempahnya Akan dipakai Itu ada Satu dua tiga empat Jadi ini saya nggak pakai garam Karena Atila Masih Saya nggak kasih garam gitu Kadang sih saya nggak terlalu strik-strik banget sih Nggak boleh garam gitu Kadang kalau misalkan Kayak lagi makan Dari luar Atau misalkan Babananya masak Dikit-dikit Saya kasih sih Sebenarnya Nggak sampai strik banget Nggak boleh garam Cuma Sebisa mungkin Nggak pakai garam Kalau masak Jadi yang ini juga Kita nggak akan pakai garam Kawan-kawan Jadi ini Yang pertama ini adalah Apa sih namanya Bubuk paprika Bubuk paprikanya ini Merah Tapi dia nggak Nggak pedes Kawan-kawan ya Abis itu Ada si Apa Lada Saya juga pakaiin Lada Biar dikit aja Terus saya pakai Ini Ini kimyon Kimyon ya Kalau nggak salah Ini nggak Nggak apa-apa sih Agak banyak kan Nggak pedes Nah ini Namanya Yenibahar Yenibahar Saya nggak tahu Ini kalau misalnya Ini perlu banget Pasti pakai ini Kalau bikin sarma Atau dolma Ini udah pasti pakai ini Saya nggak tahu sih Bahasa Indonesia Bahasa ini Gimana Ini Yenibahar Kalau disini Bilangnya Next Ini adalah Saos tomat Jadi saus tomat Ini biasanya Pakai salca Kalau misalkan Apa namanya Kalau misalkan Yang biasa Itu pakai salca Tapi saya nggak mau pakai salca Jadi sebenarnya Resepnya si Apa Dolma Atau sarma Itu biasanya pakai salca Salca itu adalah Tomato paste Atau nggak dari Bisa dari ini juga Paprika merah Yang nggak Bisa pedes Bisa nggak pedes Jadi biasanya pakai itu Cuma Salca itu Kalau di Turki Itu pakai Garam Biasanya buatnya Jadi ada Garamnya Jadi saya Instead pakai garam Instead nggak mau pakai garam Saya pakai si Ini Saos tomat Ini saus tomat Juga saus tomatnya Dari Mbak Bane Yang kemarin Stock itu Video yang sebelum Sebelum Sebelumnya itu Nah ini salah satunya Ini kita pakaiin Buat si sarma ini Jadi semuanya Sudah diada ya Sudah dimasukin Semua bahan-bahannya Tinggal diaduk aja Kawan-kawan Diaduk rata BTW ini Zuki ini Mau buat masakan yang lain Ntar buat babanya Amat saya Ini supaya nggak repot Jadi kita akan pakai Tangan aja ya Kawan-kawan ya Tangan saya bersih Bersih lah Udah pasti lah Nggak usah ditanya Jadi di Di apa Di ubek-ubek Ini isiannya begini ya Kawan-kawan ya Buat nasiannya Atila Ini pertama kali banget Saya buat sendiri Sebelumnya saya Cuma Pasti temenin si Babanya Atau ngebantuin dia doang Tapi sekarang Saya buat sendiri Babanya pasti bangga Sama saya Berikutnya Yang nggak kalah penting Adalah si daunnya Ini Kawan-kawan Aduh ini ribet banget nih Karena ini tipis banget ya Daunnya Harus hati-hati sekali Ya tipis kayak gini Tipis banget Tuh-tuh Lihat nggak tipisnya Nah tipis banget Jadi ini akan saya Coba untuk gulung Pakai si daunnya ini Daunnya tipis banget Kita bukain dulu daunnya Kita bukain dulu daunnya Ini kalau daunnya kayak gini Bisa jadi satu Sebenarnya Babanya Biasanya jadi satu Ini kan Jadi saya juga Daunnya Hasilnya satu Terus saya Saya ambil Tengahnya kan Supaya dia Oh iya Biasanya tuh kalau puzzle Itu kan ada Tengahnya tuh yang keras Agak semacam Kayak sisim gitu Ada tengahnya yang keras Jadi saya ambil Yang tengahnya itu Makanya dia jadi Jadi kecil-kecil Gini bentukannya Sedikit aja Begini Ini agak sedikit Ada daunnya Ini tengahnya ini Kalau dilihat ya Kelihatan nggak Ini ada tengahnya daunnya Ini sebenarnya Harusnya dicabut Gitu loh Tapi kalau buat Atilla Kan buat anak bayi Dia nggak Belum bisa Masih keras Takut kekerasan Jadi saya cabut aja Makanya dia susah banget Daun-daunnya tuh Kayak tipis Banget jadinya Kawan-kawan Lihat ya ini udah selesai Tadi saya udah lipetin semua Nggak semuanya Saya videoin Tadi lama banget Soal susah banget Ternyata Terus masih ada sisanya Ini Sisa daging dan ininya Ternyata Seperti yang saya duga Kebanyakan Jadinya ntar Saya mau bikin Pake Si bawang Bawang bombay Jadi kulitnya Pake bawang bombay aja Karena saya nggak ada Yang lain Btw Tadi kita Lupa Lupa masukin Yang penting Yaitu adalah Olive oil Tadi saya lupa pakein Olive oil Di dalam sininya Jadi itu kurang Olive oil Yaudah Ntar ditambahin Pas disininya Tapi emang pas Masukin ininya Ntar juga pake olive oil Sih Yaudah Kita masukin Satu-satu Jadi Ini Apa namanya Daun bombay Kasih lihat Atila Show Atila 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 Wuh 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 Tiba Jem Jadi Ini Saya Lagi Kalian Nonton Atila Dulu Atau Nggak Ini Jadi Ini Buat Karena Ini Kebanyakan Jadinya Ini Ini Akan Saya Masukin Kedalam Si Ini Dalam Bombay Masukin Ya Masukin Aja Si Begini Ini Saya Akan Taruh Di Bawa Aja Dianya Biar Dia Lebih Mateng Terima kasih bernaknya bernaknya ya bernaknya should i put the puzzle first or this one first ya this one first but this gotta be jadi ini udah saya masukin si semuanya nih, tadi saya udah mas masukin deh pake 2,5 bawang bombay, jadi ini sekarang saya mau masukin dia nya nih yang puzzle-puzzle nya atila, daun puzzle nya semua akan saya masukin ini sedih juga ya kalo misalnya udah buatnya capek-capek gini terus atila buang-buang udah pasti sih akan dibuang-buang sama atila jadi ikhlas aja harus ikhlas lalu kata babane next nya adalah kasih air ini ini kasih air ini kita tadi kasih tomat itu kanya, kita kasih air kaos tomat lagi sih ini kayak buat dia ini aja sih namanya ibu-ibu ya, gak mau rugi jadi kakein airnya dibilasin lagi airnya babanya atila aja yang bukain babanya atila masuk kamera oh oh oke sudah ambil lagi kita udah mau masuk enak pake senak bersih kali ini jadi ini ini akan saya masukin lagi biar lebih mantep rasanya, biasanya pake salca ya kawan-kawan cuma kita gak ada salca terus masukin airnya kita harus masukin air lagi supaya dia jadi ini jadi ini udah airnya agak penuh gini ya terus kita masukin zaitin miyak atau olive oil minyak zaitun banyakin aja karena tadi saya juga lupa masukin dan kalo misal pake banyak tuh lebih enak dan syukurnya juga minyak zaitun kan sehat ya katanya jadinya ya sudah lah selesai kawan-kawan jadi kita akan masak ini ke kompor ini ada gonna put it like this tuh mah jadi ini harus di taro di piring supaya dia gak keluar kabarnya begitu abis itu kita nyalain kompornya udah deh tunggu udah 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 yeay selesai susah banget soalnya yaudah kita mau buat makanan babah dulu babah sama saya babahnya sudah lapar see you sampai jumpa nanti dia mateng nanti saya akan update lagi oke kawan-kawan ini lagi dimasak ini tadi saya tutup terus si Atila nya dimana Atila lagi disini maunya sama saya jadi babahnya yang ngambil alih untuk masak jadi kita akan masak juga buat sekarang buat makanan kita sama makanan Atila sih udah ada juga sih tapi Atila kayaknya belum lapar lapar gak Atila? lapar udah kita makan dulu ya sayangnya jadi kawan-kawan ini dia pazedol sarma nya bukan dolma ya sarma nya udah jadi tadi saya gak sempet videoin gimana jadinya ini intinya begini bentukannya ya jadi ini lembek banget daunnya juga lembek jadi bisa dimakan sama anak bayi kalau buat yang tinggal di Turki dan pengen kasih makan bisa banget kasih ini terus ini yang tadi apa namanya si daun bawangnya sebentar ya saya ambil jadi daun bawangnya sih sebenarnya sih jarang juga yang bikin pakai daun bawang gitu cuma saya suka banget sama daun bawang emang bentukannya agak-agak hancur begini ya tapi sebenarnya kalau diangkat gini nanti saya belum angkat segini makanya belum kelihatan cantik tapi ini sebetulnya kelihatan cantik dan apa makannya begini kayak dolma jadi ini dolmanya dolma pakai daun bawang bombay bukan daun bawang jadi begini bentukannya ini juga puzzle nya ini Atila baru bangun tidur jadi abis ini kita akan kasih makan Atila karena sudah mulai malam jadi kebetulan tadi juga pas Atila tidur saya juga kebagian tidur jadi saya juga udah fresh ini anaknya nih ini dia nih anaknya nih wah wah kita mau makan sayang ayo sini kecakar kecakar apa lagi ke sini ah sini ayo mau mam gak Ayo sini sayang Ayo kita makan yuk Atila mau ini gak sayang Ini kedonaan Atila nih Mau gak? Mau gak? Uh Uh Dateng Sini dingin dingin Ubinnya dingin sini ke tiker Kita mam Kita mam ya Kita mam ya Iya ya dikasih Tapi Atila ntar duduk dulu di mejanya Atila ya Pinter sayang Uh Seperti biasa settingannya Selalu pakai taplakan di bawahnya Supaya ntar makannya gak berantakan kemana-mana Ayo kita duduk Opa Opa Yes 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 You can take it You can take it Ya Oke ini dulu ya Sudah Oh Mam ya Buatnya susah-susah Mamnya begitu Isi ting Isi ting Nyam 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 Enak Jatuh semua ya Ya Oke Gimana menurut Atila Enak Oh doyan Atila Hmm Enak kan Enak kan Enak Kurang apa Kurang banyak Ya ntar dikasih lagi Pelan-pelan makannya Enak Hati-hati makannya Makannya Aci-aci Makannya hati-ati Enak Suka Iya Nah makan Ya Ya Merema kandis Knappa 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 Pintar atila ya Enak banget ya Ini semua buat Atilla Jadi ini dinner kita udah jadi Kita akan dinner ini Ini buat emaknya sama bapaknya Yang apa dari daun bombay Ini sebenarnya agak-agak Harusnya mungkin agak lebih tutup kali ya Atau di atas Seperti ini Terus ini yang Atilla Versi buat Atilla Kita makannya bakal sama yogurt Begitu Oke deh Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di video berikutnya Dada dulu mau gak? Atilla Dada Melatin apa sih? Melatin apa? Melatin apa? Lagi makan yuk Makan gak boleh sembur-sembur Yuk Dada Jadi ini abis selesai makannya Atilla Berantakannya Buatnya capek-capek Susah-susah Ini bajunya tadi udah dicopotin Karena tadi Apa namanya udah langsung dicuci Jadi kita kali makan Ya gini Harus Di Apa? Ganti baju dicuci lagi Begitulah kawan-kawan Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Dadah